selamat menikmati selamat menikmati yang terjadi di matahari nah sedangkan energi radiasi matahari ini berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik nah teman-teman tau kan sendiri manfaat dari sinar matahari ini bagi kehidupan makhluk hidup seperti apa nah yang pertama itu bagi manusia ya teman-teman bagi manusia yaitu contohnya saja jika kita menjemur pakaian nah itu tanpa daya sinar matahari pakaian kita tidak akan kering teman-teman nah selanjutnya dalam pengeringan ikan asin dalam pembuatan garam dan matahari ini juga berfungsi sebagai kesehatan untuk kita teman-teman contohnya kalau kita berjemur di pagi hari itu sinar matahari baik untuk kesehatan tulang kita nah sinar matahari ini berfungsi untuk membentukan vitamin D dalam tubuh kita nah vitamin D ini bagus untuk tulang pada manusia ya teman-teman nah selanjutnya sinar matahari juga penting bagi tumbuhan nah kita semua tau kan tumbuhan melakukan fotosintesis nah untuk melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan itu diperlukannya cahaya matahari ya teman-teman semua tau kan kalau tanpa sinar matahari maka tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis sebenarnya manfaat sinar matahari ini tidak hanya pada makhluk hidup saja cukup banyak manfaat sinar matahari dalam di bumi ini ya teman-teman contohnya yang contoh lainnya itu bagi jaringan itu perlu radiasi matahari nah untuk selanjutnya saya mempunyai video tentang manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup semoga lebih dapat membuat teman-teman semua mengerti ini video ya selamat inaxigen inaxigen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah ngeliat videonya kan ya cukup sekian dulu video dari saya semoga ilmu ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan jangan lupa untuk subscribe channel tptp ya teman-teman supaya tptp lebih jaya lagi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh